Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Lebarnya 125 meter dan tingginya 75 meter. Walaupun gedung ini besar banget, fasilitas yang ada di tempat ini cuma bisa memproduksi 3 kapal pesiar per tahunnya ya guys. Tesla Gigafactory 3 Sebagai salah satu produsen otomotif paling bernilai di dunia, Tesla terus menambah kapasitas produksinya biar bisa ngikutin permintaan mobil listrik mereka ya. Daripada bikin fasilitas kecil-kecilan, Tesla lebih suka ngumpulin semua proses di satu tempat yang membuat mereka punya beberapa Gigafactory. Tesla nyewa lahan seluas 210 hektare di Shanghai, China untuk bangun Gigafactory 3. Setelah dibangun selama setahun, gedungnya nge-cover area sekitar 1 per 3 mil persegi dan punya lebih dari 2.000 karyawan lho. Awalnya, pabrik ini ditargetin bisa bikin 3.000 mobil seminggu dengan target akhir 250.000 mobil per tahun. Tapi setelah target ini tercapai, mereka lanjutin pengembangannya guys. Rencananya, pabrik ini bakal punya output sekitar setengah juta mobil listrik per tahun yang bakal dijual di pasar China plus 200.000 mobil lagi yang bakal diekspor ke negara-negara seperti Australia dan juga Selandia baru. Kia Kia adalah produsen mobil asal Korea Selatan yang terkenal di seluruh dunia karena mobil-mobilnya yang terjangkau dan juga andal. Akibatnya, mereka punya 14 pabrik di 8 negara pada seluruh dunia termasuk 4 pabrik di Korea Selatan. Tapi yang paling gede di antara semua pabrik itu adalah pabrik Hwosong yang juga disebut sebagai Atolland West Hill. Pabrik ini nge-cover area gede banget yaitu sekitar 34,5 juta kaki persegi. Dan dalam setahun, pabrik ini biasanya bisa bikin sekitar 300-400 ribu kendaraan yang kebanyakan untuk diekspor ke seluruh dunia. Hyundai Kalau kamu punya mobil Hyundai, kemungkinan besar mobil itu dibuat pada markas mereka di ulusan Korea Selatan yang merupakan salah satu fasilitas produksi mobil terbesar di dunia. Dibangun di area seluas 161 juta kaki persegi, ada 5 pabrik yang berdiri di sana di mana bertugas memproduksi 4 bas modal mobil yang bakal dikirim ke seluruh dunia. Selain itu, ada juga pabrik mesin, transmisi, dan pabrik bahan bakar sel masa depan lho. Untuk menjalankan semuanya, dibutuhkan 34.000 pekerja yang dibagi dalam 2 shift dan setidaknya ada 1.000 pekerja yang tidur di penginapan di lokasi setiap harinya guys. Pabrik ini bisa bikin 1 mobil tiap 10 detik yang berarti 1,53 juta mobil dalam waktu setahun. Pabrik ini bahkan belum bekerja dengan kapasitas penuh soalnya cuma buka 5 hari seminggu dan tutup selama seminggu penuh tiap kali musim panas. Hyundai mengeluarkan duit banyak untuk kesejahteraan pekerja dengan menyediakan 24 restoran yang ada di lokasi, tempat tinggal buat seperempat pekerja, pusat kesehatan, fitur air, dan juga ruang hijau. Sebagai tanda betapa sibuknya pabrik ini, mereka punya dermaga sendiri yang bisa menampung 3 kapal lho. Setiap kapal bisa mengangkut 4.000 mobil dan butuh 10 jam untuk muat dimasukin semua. Jadi proses loading ini akan berlangsung 7 hari non-stop ya guys. General Electric Pada tahun 2020, General Electric masuk peringkat ketiga-tiga sebagai perusahaan terbesar di Amerika Serikat dalam hal pendapatan. Hal ini didapat dari kegiatan mereka di empat sektor industri utama yaitu penerbangan, tenaga, energi terbarukan, dan juga digital. Pada tahun 2015, GE mengumumkan pembukaan fasilitas baru di India yang dijuluki sebagai pabrik pintar dengan biaya lebih dari 200 juta dolar Amerika Serikat dan luasnya sekitar 67 hektare atau seukuran 38 lapangan bola. Dan di dalam pabriknya ada 1.500 pekerja yang bekerja pada jalur produksi yang sama lho guys. Samsung Samsung adalah salah satu produsen elektronik terkemuka di dunia dan dengan bisnis besar yang jualin smartphone dan tablet mereka sudah ngecurin uang banyak untuk bikin pabrik-pabrik di seluruh dunia. Setengah dari produksi mereka ngambil dari pabrik-pabriknya yang ada di Vietnam. Biaya pengembangan dan pembangunan pabrik ini adalah sekitar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat lho. Dengan luas sekitar 272 hektare, pabrik ini bikin 17 juta perangkat elektronik tiap tahunnya atau sekitar 46 ribu perangkat perharinya guys. Dan di pabrik ini Samsung ngasih kerjaan untuk sekitar 65 ribu orang yang tersedia untuk semua tingkat pelatihan dan juga pengalaman. Boeing Boeing adalah salah satu produsen pesawat terbesar di dunia yang membuat setidaknya 400 pesawat komersial setiap tahunnya. Ini bukanlah hal yang mudah ya mengingat betapa rumitnya pembuatan setiap kendaraan itu. Nah, untuk mengujudkan semuanya ini, perusahaan Boeing memiliki beberapa pabrik raksasa. Pabrik terbesar dari semuanya berada di kota Everett, Washington, Amerika Serikat yang dibangun pada tahun 1967 untuk membuat pesawat 747. Sejak saat itu, pabrik ini terus diperluas dan kini areanya sebesar 98,7 hektare serta mencakup bangunan terbesar di dunia dalam hal volume dengan 472 juta kaki kubik ruang interior. Pabrik ini digunakan untuk memproduksi pesawat 747, 767, dan juga 777. Lebih dari 30 orang bekerja di lokasi ini dan fasilitasnya sangat besar sehingga seluruh Disneyland bisa memuat di dalamnya dengan tambahan 12 hektare lagi lho. Kemudian selain sebagai basis produksi, situs Everett ini juga punya Departemen Pemadam Kebakaran sendiri, Pusat Penitipan Anak, Tim Keamanan, Pusat Kebukaran, dan dalam setahun normal menerima lebih dari 150 ribu pengunjung ke tokonya, teater dan juga tur pabriknya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!